Yo guys, balik lagi dengan Billy disini dan kali ini kita akan masuk ke sesi DJ News Oke, di DJ News yang kali ini kita akan membahas beberapa berita dari dalam negeri maupun dari luar negeri ya guys Dan menurut saya untuk DJ News kali ini lebih fokus ke streaming services guys Kalau yang belum tahu tentang streaming services itu ya seperti Netflix, Disney+, Hulu, Video, dan lain-lain lah ya Yang penting itu adalah streaming service yang biasanya untuk streaming video atau film guys Nah langsung aja kita masuk ke berita pertama Berita pertama ini dari streaming services Netflix ya guys Nah pada tanggal 9 sampai 10 November 2021 lalu Netflix ini sedang mengadakan sebuah event ya di Jepang Dan event tersebut itu berfokus pada anime atau film live action yang berasal dari Jepang guys Jadi Netflix itu memberikan beberapa anggaran yang diberikan untuk para kreator dari film-film dan anime ini di Jepang guys Untuk dapat diboyong ke streaming services mereka pada tahun ini maupun tahun depan Dan yang digadang-gadang pada waktu itu sih untuk film live actionnya itu adalah Cowboy Bebop Ya pada waktu itu Cowboy Bebop masih belum muncul ya di Netflix Tapi sekarang kalian sudah bisa nonton Cowboy Bebop ini di streamingan Netflix ini guys Dan meskipun Cowboy Bebop ini mendapat rating yang gak seberapa bagus ya dari para kritikus Tapi menurut saya sebagai fans dari Cowboy Bebop sih Ya agak hit and miss gitu lah ya Ada yang bagus ada yang beberapa episode-nya itu memang gak banget gitu loh Tapi overall menurut saya sih lumayan oke gitu loh Untuk sebuah acara yang dibikin oleh Netflix Gak sampai jelek-jelek amat gitu loh Kalau mau jelek-jelek amat ya mungkin live adaptationnya dari Dragon Ball itu ya guys Yang menurut saya sih jelek banget Kalau ini sih oke lah ya Nah pada tanggal 9 November itu Netflix itu lebih berfokus pada kira-kira film anime apa yang akan muncul pada akhir tahun ini Dan pada tahun 2022 di Netflix mereka ini guys Dan pada tanggal 10 dan pada 10 Novembernya itu Netflix lebih berfokus pada film live action Jepang Yang akan muncul pada tahun 2022 itu Dan tentu saja kata mereka sih mereka juga akan mengharap serial Gundam ya live action Dan menurut saya itu sangat wow banget gitu loh Nah bagi kalian penonton Netflix ya Entah itu drakor atau drama Jepangnya Yang pasti ini anime dan drama Jepang dari Netflix ini akan mengalami upgrade secara besar-besaran Karena banyak sekali muncul anime-anime dan juga live action-live action film Jepang ini Yang didanai oleh Netflix untuk 1-2 tahun ke depan ini guys Dan menurut saya film-film tersebut itu sangat berkualitas banget Nah saya harap sih film-film Jepang juga bisa ya Merajai Netflix pada tahun-tahun ke depannya guys Yang pasti Netflix ini udah konsisten banget dan juga udah mempersiapkan banyak film dan anime dari Jepang sana Nah kita langsung lanjut aja ke berita streaming untuk yang kedua ya guys Berita streaming service yang kedua ini datang dari Disney Plus ya guys Nggak lama ya setelah kira-kira Netflix ini memiliki acara pada tanggal 12 November 2021 itu Disney Plus itu mengadakan Disney Plus Day guys Nah Disney Plus Day ini tentu saja diadakan di Amerika ya Dan mereka meluncurkan dan mengumumkan beberapa film-film serta animasi yang terbaru dari Disney Pixar, Lucasfilmnya, atau Star Wars ya kalau di Disney Plus Lalu juga ada National Geographic dan yang terakhir tentu saja yang kita tunggu-tunggu guys Yaitu film-film dari Marvel Nah film-film dari Marvel ini tentu saja untuk MCU-nya ya Dan serian yang ada pada Disney Plus guys Nah lalu apa aja yang diluncurkan? Dari Disney, Pixar, dan lain-lain itu sangat banyak banget Dan menurut saya yang paling wow itu adalah peluncuran seri-seri dari Marvel sendiri guys Jadi Marvel ini meluncurkan banyak sekali serian hero-hero barunya ya Seperti Moon Knight, lalu juga Miss Marvel Dan juga ada Ironheart Ya Ironheart ini Iron Man yang versi ceweknya guys Mungkin jadi penerusnya lah ya nanti Dan masih banyak sekali seperti si Hulk dan lain-lain ya Dan menurut saya berita ini sangat memberikan antusias yang sangat tinggi ya Bagi para penggemar film Marvel Tentunya serian ini juga akan terhubung dengan movie dari MCU guys Nah kalian kan tahu ya bahwa MCU ini sekarang udah dalam fase multiverse Jadi ya kita lihat aja Apalagi mereka juga mengumumkan bahwa ada serian yang bernama Secret Invasion Dan Secret Invasion itu menurut saya itu banyak sekali crossover dari multiverse pada Marvel sendiri guys Nah apakah kalian excited dengan berita ini? Makanya jadi menurut saya sih pada musim pandemi ini banyak streaming services itu mulai menunjukkan dan memberikan kita Banyak sekali seri-serian dan juga film-film yang sangat berkualitas Karena mereka tahu kan bahwa kita ini sebetulnya banyak di rumah Karena kita banyak kerja dari rumah Dan kita juga banyak menikmati film dari rumah guys Gak kayak seperti biasanya ya Yang kita lebih sering keluar dan juga menikmati film itu dari bioskop Tapi sekarang kita lebih bisa menikmati secara santai ya Dengan menikmati streaming service itu di rumah sendiri guys Oke sekarang kita lanjut ke berita dari luar negeri guys Dan ini bukan streaming services ya Kali ini kita berita tentang Snapdragon guys Kalian tentu tahu ya Qualcomm Snapdragon itu sering sekali ya Bahkan tiap tahun meluncurkan chipset terbaru untuk smartphone yang terbaru itu setiap tahunnya Dan biasanya kodenya itu terdiri dari 3 digit Dan yang paling terbaru itu adalah Qualcomm Snapdragon 888 Plus guys Nah pada kuartal terakhir pada tahun 2021 ini Mereka ternyata menyiapkan sebuah branding baru guys Jadi mereka tidak akan menggunakan 3 digit tersebut pada Snapdragon yang baru Dan mereka juga menghilangkan nama Qualcomm di depannya Jadi nanti kira-kira namanya itu adalah Snapdragon 8 generasi pertama Dan ini ternyata sudah ada infonya ya guys Jadi per tanggal 1 Desember 2021 ini Mereka mengadakan sebuah event Dan mereka juga memberikan nama dari Snapdragon terbaru mereka ini Jadi nama Snapdragon mereka terbaru ini adalah Snapdragon 8 generasi pertama Nah saya nggak tahu ya apakah nanti ke tahun ke depannya itu adalah Snapdragon 8 generasi kedua Ataukah di satu tahun itu ada generasi kedua dan ketiga dari Snapdragon yang sama Nah ataukah di tahun yang ke depannya lagi itu ada Snapdragon 9 generasi pertama Nah saya masih belum tahu Karena mereka juga belum memberikan rincian tentang hal itu Yang pasti untuk tahun 2022 mereka memberikan Snapdragon 8 generasi pertama guys Dan tentu saja yang menggunakan Snapdragon terbaru mereka adalah smartphone dari Xiaomi guys Ya mereka memberikan teaser ya bahwa Xiaomi 12 itu menggunakan Snapdragon 8 generasi pertama mereka Nah tentunya fitur-fitur dari Snapdragon 8 generasi pertama ini akan lebih wow ya guys Daripada Qualcomm Snapdragon 888 Plus Nah apa aja ya kira-kira Tentunya chipset CPU dan GPU-nya itu meningkat sekitar 20-30% Dan juga kata mereka AI performanya itu meningkat drastis banget ya Dan hal ini membuat fitur dari kamera yang akan diambil itu Jadi ISP untuk signal processor kamera yang akan dipakai dari chipset ini itu semakin tangguh Dan tangguhnya itu nggak main-main katanya bisa sampai besar banget gitu loh bedanya dengan Snapdragon 888 Plus guys Nah mereka juga memberikan beberapa fitur-fitur untuk kamera yang akan digunakan pada smartphone terbaru yang menggunakan Snapdragon 8 generasi pertama ini guys Yang pasti fitur upgrade dari ISP mereka ini itu sangatlah besar banget guys Kalian bisa langsung cek aja ya ke website mereka atau nanti di Youtube mereka guys Yang pasti tahun 2022 itu persaingan dari smartphone akan lebih wow guys Karena ya kalian tahu sendirilah performanya setiap tahun semakin wow Meskipun game-gamenya ya gitu-gitu aja Nggak ada game yang bisa lebih grafisnya wow lagi itu daripada yang dites belakangan ini ya guys Jadi ya mungkin mereka akan bertarung pada kameranya saja Oke kita langsung aja lanjut ke berita selanjutnya ya guys Berita selanjutnya ini ada dari dalam negeri dari Indonesia Nah ketika pada kuartal 2 2021 Xiaomi itu merajai ya pasar smartphone dari Indonesia Itu mereka nomor 1 guys tapi ternyata pada kuartal ke 3 2021 Xiaomi ini tidak bisa mempertahankan posisi mereka sebagai raja smartphone di Indonesia Dan ternyata mereka ini terpuruk cukup jauh Jadi dari posisi 1 di kuartal 2 sekarang jadi posisi 4 ya di kuartal ke 3 ini Nah posisi pertama ini ternyata diraih oleh Vivo loh guys Nah Vivo loh guys jadi bukan Oppo ataupun yang lainnya Ini yang merajain itu Vivo Mungkin karena marketing mereka gila-gilaan banget ya di Indonesia ini Terutama marketing secara toko ya Nah lalu yang kedua adalah dari Oppo guys Dan yang ketiga dari Samsung Yang keempat tadi saya udah bilang dari Xiaomi Dan yang terakhir adalah dari Realme Nah ini ternyata peta dari penyebaran smartphone ini di Indonesia Sekarang ini ternyata sangat cepat banget ya guys Cuman beda 1 kuartal loh Itu nomor 1 bisa jadi nomor 4 Dan yang nomor sebelum-sebelumnya itu bisanya naik jadi nomor 1 loh guys Nah menurut saya ini sangat wow banget ya Jadi kita tunggu saja nanti di tahun 2022 Apakah Xiaomi bisa kembali lagi menjadi raja di penjualan smartphone di Indonesia Nah kita langsung ke berita selanjutnya ya guys Berita selanjutnya ini dari pasar tablet Jadi di pasar tablet ini setelah sekian lama hanya Samsung dan Huawei saja yang update setiap tahunnya Ternyata pada tahun ini banyak tablet yang mulai bermunculan lagi guys Terutama Xiaomi ya Xiaomi Pad 5 nya itu berhasil muncul lagi Setelah lama sekitar 2 tahun tidak mengeluarkan tablet baru Dan juga ada Realme Pad yang selama ini tidak pernah main Sekarang muncul ya dengan nama Realme Pad nya Dan denger-denger sih katanya ada rumor yang mengatakan bahwa pada tahun 2022 awal itu Nanti akan muncul sebuah tablet baru dari Vivo Dan tablet ini katanya menggunakan SoC Snapdragon 870 Ya sekarang sih banyak tabletnya yang menggunakan Snapdragon 870 Dan harganya itu lumayan terjangkau 5 sampai 6 juta gitu Nah ya menurut saya Saya sangat senang Karena dengan begini akan ada banyak variasi tablet Android lagi Yang akan bermunculan di pasar Dan menurut saya sih ini sangat bagus sekali Karena ya dalam beberapa tahun terakhir ini Yang muncul terus kan hanya Samsung dan juga Huawei ya Tapi sekarang semakin banyak lagi Maka semakin banyak variasi dan juga pilihan harga yang juga tepat untuk kalian Nah kita lanjut ke berita terakhir guys Nah berita terakhir ini dari mana? Berita terakhir ya kita kasih lah ya ke Apple guys Jadi Apple ini Ini bukan berita yang bagus sih sebetulnya untuk Apple Jadi Apple ini ternyata memiliki satu masalah yang muncul ya Setelah sebulanan menggunakan Macbook Pro nya yang versi terbaru itu Ada user yang mengatakan bahwa mereka menemukan satu buah masalah pada Macbook Pro 16 inch terbaru mereka Nah masalah tersebut itu dari mana? Jadi masalah tersebut ternyata datang pada saat user tersebut berusaha untuk mencharging ya Macbook Pro mereka dengan menggunakan MacSafe terbarunya Itu pada saat Macbook mereka ini dalam keadaan mati atau baterainya 0% guys Nah beberapa user yang mengatakan hal tersebut itu mengatakan bahwa masalah tersebut itu hanya terjadi pada Macbook Pro 16 inch Yang memiliki prosesor M1 Max dan dengan menggunakan adapter 140 Watt saja ya Jadi adapter yang di bawah 140 Watt itu ternyata tidak ada masalah Nah masalah yang terjadi pada saat mereka mengecas Macbook Pro mereka ini pada keadaan mati Itu MacSafe mereka itu lampunya nyala terus mati Nyala terus mati gitu loh Jadi tidak konsisten, tidak nyala terus gitu untuk casenya Jadi hal ini menyebabkan beberapa kebingungan Gimana cara mencharge Macbook Pro mereka ini supaya bisa hidup lagi gitu loh Nah ada user yang mencoba untuk mempertanyakan hal ini ke Apple Dan setelah diberi penjelasan oleh Apple Gimana caranya itu mereka ada yang berhasil ada yang enggak Nah lalu setelah mereka bertanya lagi Apple itu sadar dengan adanya bug ini guys Nah mereka sih katanya akan memberikan patch update-an terbaru ya Untuk bisa mengatasi masalah hal ini Dan untuk sementara mereka bilang Kalau bisa di charge dulu sesuai yang instruksi mereka berikan Dan juga nanti jangan sampai Macbook Pro mereka itu habis baterainya Kalau bisa sih pada saat sleep itu di charge gitu Jadi enggak boleh sampai Macbooknya itu habis dulu baterainya baru di charge Nah saya harap sih ya patch fix dari software Apple ini Bisa menyembuhkan ya untuk masalah charging pada Macbook Pro terbaru mereka ini Yang saya takutkan sih ya masalahnya bukan di softwarenya Tapi di hardwarenya Tapi menurut saya sih enggak sampai separah itu lah ya Karena Apple sendiri kan udah ngomong bahwa Ini bisa di fix dari patch mereka nantinya Oke ya kira-kira DJ News untuk minggu ini Sampai disini dulu ya guys Like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini Comment jika kalian ingin berkomentar pada video ini guys See you guys di video selanjutnya Hmm, sekelas Apple aja Macbook Pro yang paling mahal aja Ada masalah kayak gitu Gimana yang sekelas dibawa Apple ya Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian